Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Berapa lama lagi masa yang diperlukan oleh Ketua Pesuruh Jaya Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Tan Sri Azam Baki, bagi menamatkan siasatan terhadap skandal kapal tempur pesisir LCS yang melibatkan dana sehingga RM 9 bilion. Harus juga disedari oleh SPRM bahwa badan kehakiman telah pun memulakan proses untuk mengembalikan kredibiliti keabsahan dan integriti mereka. Persoalannya bilakah tindakan sedemikian akan diteladani oleh SPRM pula. Ahli Parlimen Iskandar Putri, Lim Kitsiang melontarkan soalan tersebut dan meminta Azam Baki supaya melepaskan jawatan sebagai Ketua Pesuruh Jaya SPRM setelah beliau didakwa memberikan dua percanggahan mengenai siasatan SPRM terhadap skandal LCS. Pada 11 Ogos 2022, SPRM telah mengeluarkan kenyataan mengatakan bahwa kertas siasatan terhadap individu yang terlibat dengan skandal LCS telah dilengkapkan dan kertas siasatan tersebut telah pun dihantar ke pejabat peguam negara. Sementara itu SPRM juga didakwa telah membuat cadangan mengenai pertuduhan yang patut dibawa terhadap individu-individu terbabit dan sedang menanti arahan selanjutnya selepas pejabat peguam negara meneliti kertas-kertas siasatan terbabit. Pada pertengahan bulan Ogos pula, bekas pengarah urusan dan naib pengurusi eksekutif Boosted Heavy Industry Corporation BHIC Ahmad Ramli Muhammad Nol telah didakwa dengan tiga pertuduhan pecah amanah yang melibatkan RM21.08 juta. Walau bagaimanapun, tuduhan terbabit adalah sebelum skandal LCS serta tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan skandal ini. Sebaliknya, hanyalah berkaitan perolehan ketenteraan yang lain tegas beliau. Tambahnya, surat anugerah LOE bagi membekalkan enam buah LCS dikeluarkan pada 16 Disember 2011 sebaliknya ketiga-tiga tuduhan terhadap Ahmad Ramli adalah untuk perkara yang berlaku sebelum pengeluaran LOE tersebut. Ujar beliau, tindakan berdiam diri Azam Baki walaupun selepas kenyataan berulang kali meminta penjelasan darinya mengenai pertuduhan yang tidak berkaitan dengan skandal LCS dan sebaliknya amat ditesali. Jelasnya bahawa pada 8 September, Azam Baki turut menyatakan SPRM memerlukan lebih banyak masa untuk menyiasat skandal LCS kerana memerlukan masa untuk memanggil lebih ramai saksi termasuklah saksi yang berada di luar negara. Persoalannya di sini, kata ahli Parlimen Iskandar Putri lagi apakah akan ada jawapan dari Azam setelah sekian lama menanti mengenai skandal LCS tersebut atau Azam Baki hanya akan membisu dalam hal ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!